Assalamualaikum, salam ternak, salam marikom irsa, oke sahabat Bang J, ternak dimanapun sahabat berada Di kesempatan kali ini Bang J akan membahas ciri kambing bunting sebulan, susunya kok besar ya Jadi itu pertanyaan dari sahabat Bang J yang bertanya kepada Bang J ya Jadi kabarnya ada kambingnya bunting baru sebulan tapi susunya atau ambing susunya itu sudah besar ya Oke sebelum penjelasannya bagi sahabat yang baru datang ke channel ini Jangan lupa untuk membantu channel ini kawan agar terus berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe nya Nyalakan notifikasi loncengnya kawan ya Jika ingin berlangganan dengan channel ini dan Jika dianggap video ini bermanfaat berguna Jangan lupa tekan tombol like nya Tapi jika dianggap video ini buang-buang waktu tinggalkan saja kawan ya Carilah video yang bermanfaat untuk anda dan kehidupan anda Nah bagi sahabat-sahabat semua Yang baru maksud saya Sahabat setia channel Bang J Semoga diberikan kesehatan dan kelancangan rezeki ya Dan diberikan kemudahan dalam segera urusan Oke langsung kita ke pembahasan kawannya Jadi tadi ya tadi pagi itu ada yang tanya ke Bang J Kabarnya itu heran dia ke kambingnya itu Karena menurut perhitungannya itu kambingnya itu baru bunting sekitar usia sebulan kawan ya Jadi buntingnya masih usia sebulan Tapi herannya sahabat Bang J ini Ternyata susunya itu atau Kambing susu kambingnya itu sudah besar Ini gimana ini apa benar-benar bunting atau gimana ya Oke langsung ke pembahasannya Jadi dari pengalaman Bang J ya Bang J juga dulu pernah Punya kambing yang kebetulan bunting ya Bunting sebulan dan susunya itu membesar kawan Dan kebetulan sekarang kambingnya ada di kandang paman Karena sudah dibeli paman Bang J ya Nah Jadi menurut pengalaman Bang J Dulu ada kambing memang di sini Di kandang ini dulu ya Cuma sekarang kambingnya sudah tidak ada Ya Jadi ketika Kenapa kok sebagian tidak semua ya Sebagian kambing itu Ketika Kambingnya Bunting sebulan Susunya kaum besar Nah biasanya itu karena Kambing lepas sapi ya Jadi Apa namanya Cempenya masih nyusut Indukannya sudah birahi kawan Nah setelah itu Kambing indukannya dikawinkan kan ya Dikawinkan Setelah kawin Karena dia memang baru lepas sapi Biasanya memang nanti efeknya itu Setelah cempenya itu tidak Tidak menyusuh Nah itu Susunya itu akan membesar ya Susu kambingnya itu akan Membesar Tapi ini sebagiannya tidak semua Ada juga yang Biasanya dalam Tiga minggu ya Setelah kawin itu Susunya itu perlahan mengecil ya Ada juga yang setelah dua bulan ya Semacam-macam ya Tapi sekali lagi Tidak semua kambing seperti itu kawan ya Tidak semua kambing dia Susunya membesar Ada sebagian saja Nah kalau yang seperti itu Sahabat-sahabat semua Tidak usah Bingung Tidak usah risau ya Itu memang ada yang seperti itu Bahkan Ada juga yang terlama itu Ketika dikawinkan Bunting Nah ini usia sebulan Kebuntingannya itu Itu besar Susunya besar Bahkan nanti baru bisa mengecil itu Di usia kebuntingan Empat bulan ya Jadi empat bulan itu Susunya mengecil atau kempes Nah setelah masuk lima bulan akhir Baru Si susu kambing ini Itu membesar lagi kawan Jadi apakah itu bahaya Tidak bahaya aman kawan ya Jadi seperti itu ya Jadi bagi sahabat-sahabat yang masih heran Dengan Susu kambingnya itu Kok sebulan besar Aman Aman Tidak usah khawatir kawan ya Jadi seperti itu ya Penjelasan dari Bang Ji Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Wahatullah Assalamualaikum